Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Endra dan di video kali ini kita akan membahas tentang game nah untuk di kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama cara membuat sebuah banner ataupun poster menggunakan game nah langsung saja kita ke video tutorialnya disini sudah saya siapkan beberapa elemen temannya disini ya di bagian latihan disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi kita akan manfaatkan 6 gambar ini menjadi 1 ya nah pertama kita buka dulu softwarenya yaitu software game ya pastikan teman-teman ya sudah download dan sudah belajar di video sebelumnya pertama kita akan buka file disini teman-teman kita akan buat ukurannya terlebih dahulu kita klik new kemudian disini bagian template-nya kita cari yang ukuran A4 saja karena nanti ukuran ini bisa kita cetak untuk poster ditempel di kaca muka punya restoran ya lalu kita klik yang bagian A4 ukuran 300 ppi ya kita klik kalau sudah kita klik ok nah tampilannya akan seperti ini teman-teman ya lalu pertama kita masukkan dulu elemennya disini saya akan masukkan background-nya kita pergi ke bagian file lalu kita klik open as layer nah disini fungsinya adalah biar tidak lagi dia terbuka di jendela baru ya tetap nanti gambarnya masih berada di bagian layer yang ini teman-teman ya jadi kita buka open as layer ya lalu kita klik kemudian kita cari gambar tadi disini setelah kita siapkan pertama kita masukkan terlebih dahulu gambar background-nya kalau sudah kita klik open nah tampilannya akan seperti ini kemudian untuk background ini akan kita basarkan kita klik scale ataupun shift plus S kita klik lalu kita tekan disini ya lalu kita tarik pastikan bagian rantai ini teman-teman ya terkunci biar dia lebih presisi seperti ini nah untuk ukuran ini terserah teman-teman ya disesuaikan saja sesuai keinginan kalau sudah kita klik scale ya nah tampilannya akan seperti ini bisa kita geser-geser mencari posisi yang bagus ya mungkin seperti ini lalu kemudian kita akan membuat poster ini bertemakan warna merah maka disini kita buat layer baru kita klik layer baru kemudian disini tidak ada pengaturannya bisa teman-teman ganti nama saja ya kita klik ok kemudian kita pergi ke bagian warna disini ya kita klik kita cari warna merah ya nah untuk warna ini terserah teman-teman ya warna kuning boleh dan sebagainya kalau sudah kita klik ok lalu kita pergi ke bagian bucket fill ataupun shift B kita klik lalu kita klik di bagian kantos disini kalau sudah kita lihat seperti ini kemudian bagian mode nya disini kita ganti menjadi multi-fly ya multi-fly biar lebih transparan di belakangnya teman-teman ya nah berarti kita sudah mendapatkan tema warna merah lalu kemudian kita akan masukkan gambar burger nya nah kita klik file seperti biasa kita klik open as layers kita klik lalu kita pilih burger nya nanti link-link gambar disini akan saya sertakan di bagian deskripsi teman-teman ya jadi nanti teman-teman bisa belajar sambil mencari gambar yang sama ya kita klik open ya nah tampilannya seperti ini kita akan scale lagi gambar burger ini kita klik disini kita scale pastikan disini sudah terkunci ya kita tarik ya seperti ini untuk besaran ini terserah teman-teman ya tergantung ya kita mungkin agak risetkan sedikit biar lebih luas spacenya kemudian kalau sudah kita klik scale sekarang kita akan merubah ya warna ini karena warna background dengan warna burger nya tidak terlalu sinkron maka di warna burger ini agak sedikit lebih kita tuakan ya kita pergi ke bagian colors lalu kita klik disini ada levels kita klik kemudian di bagian ini preset nya kita tarik saja ya ke sebelah kanan nah terlihat ya dia agak lebih merah kita dekatkan seperti ini kita lihat spill nya jadi ini sebelum di edit ini sudah di edit ini terlihat rotinya sudah matang ya kita klik oke lalu kemudian disini kita akan kasihkan efek api teman-teman ya kita klik file lalu kita open as layer lagi kita pilih api kita open nah disini kita akan ubah lagi ya apinya kita klik scale kita klik disini kemudian kita tarik saja nah untuk ukuran apinya ini kan terlalu bukan berarti burger ini terbakar teman-teman tapi ini semacam orang yang berimajinasi ya segar panas ataupun pedas ya lalu kita nah mungkin apinya agak sedikit kita rendahkan teman-teman ya kita klik yang bagian kunci tadi kita tarik ke bawah seperti ini kita tarik ke samping kalau sudah seperti ini pastikan ya agak lebih sedikit lebih rapi kita klik scale nah untuk api ini terlalu mencolok ya kita kurangin saja opacity-nya disini nah kita kurangin saja biar tidak terlalu terang ya lagi lalu kemudian yang berikutnya kita akan kasih efek shadow di bawahnya teman-teman ya biar tidak terlihat menggantung seperti ini lalu kita klik ok kita bawa ke bawah ya pastikan di bawahnya burger kemudian kita pergi ke bagian bruce ya lalu disini kita ganti warna hitam kita klik ok lalu untuk size-nya ya mungkin seperti ini sudah besar untuk hardness-nya kita kecilkan teman-teman ya di angka 0 ya biar tidak terlalu nampak itunya batasnya kita simper saja disini nah mungkin untuk video kali ini ya tidak terlalu halus teman-teman ya jadi nanti teman-teman bisa di haluskan lagi ya kita buat bruce seperti ini nah kalau sudah sekarang kita akan kasih sawi ya disini disampingnya kita masukkan sawi lagi disini oke kita bawa ke bawah kita tarik kesini wah lebih segar ya sawinya sama kita kasih shadow lagi disini nah shadow-nya di belakang seperti ini lalu kemudian ya sawinya terlalu mencolok hijaunya kita ubah lagi di levels-nya kita naikin seperti ini oke kemudian kita ubah lagi bagian groups-nya kita klik oke nah sekarang ya kita duplicate saja disini kita duplicate lalu kita geser ke kanan seperti ini nah disini nanti teman-teman bisa ubah lagi kasih sayur apa ya mungkin dikasih tomat dan sebagainya karena saya cuma punya gambar ini yaudah ya cukup seperti ini saja ya kalau sudah ya mungkin kita geser lagi ke sini ke belakang ya ke belakang seperti ini lalu yang berikutnya kita akan kurang terang sedikit kita kasih tomat teman-teman kasih tomat disini kita klik open nah tomat ini belum png ternyata tadi di download ya kita akan hapus background-nya ini kita pergi ke bagian fuzzy select ya lalu kita klik disini nah biasanya kalau background seperti ini ini tidak bisa dihapus teman-teman ya kita pergi ke bagian edit lalu kita clear tuh ya tidak terhapus background-nya solusinya adalah kita klik kanan ya di bagian layer yang tomat tadi klik kanan lalu kita pilih add layer mask ya kita klik kita klik add kemudian kita klik kanan lagi kita apply layer mask ya kita apply ya kemudian kita pergi ke bagian edit lalu kita hapus nah sudah terhapus kemudian seleksinya kita hilangkan saja pergi ke select lalu kita pilih none nah sudah sekarang kita akan susun ya susun tomatnya seperti melayang nanti kita duplikat kita bawa kesini mungkin kita agak kecilkan sedikit kita kecilkan sedikit disini kecilkan sedikit lalu kita bawa di belakang api ya kita simpan di belakang api seperti ini biar lebih nampak terlihat lebih hidup ya kemudian yang ini kita duplikat lagi kita bikin tiga saja jangan terlalu banyak-banyak kemudian karena ini agak sedikit ke depan maka ini kita besarkan oke lalu kita akan buat sedikit agak lebih lonjong ya ini membuktikan bahwa dia lagi miring ya seperti ini oke nah seperti ini kemudian yang ini juga kita buat miring juga ya nah transform sekarang kita akan membuat efek ini melayang ya dengan cara kita pergi ke bagian blur ya disini filter lalu kita pilih blur lalu kita klik linear motion blur nah disini kita lihat ya teman ada presetnya bagian linknya kepanjangannya kita atur saja seperti ini nah kemudian ini bisa kita tarik kesini posisi dia seperti apa ya mungkin seperti ini kalau sudah kita klik ok nah terlihat lebih seperti itu kan sekarang yang ini juga ya sebelah kanan lagi kita refit ya bisa kita ulang ya kita refit motion nah yang ini juga kita refit motion oke kalau sudah sekarang kita akan kasih text ya kasih text disini mungkin di bawah ini kita kasih misalnya website ataupun alamat lah ya tergantung misalnya disini www.website disini nah .com sekarang kita ganti warna putih warna putih disini kemudian untuk fontnya kita kasih monsterat ya ini fontnya juga gratis teman-teman ya penikmat gratisan oke sekarang kita bawa ke tengah mungkin ini terlalu jarang ya kita dapatkan lagi seperti ini oke oke lalu kemudian disini kita kasih namanya ini namanya burgernya apa ya mungkin disini kita kasih namanya burger abnormal ya maaf burger new normal oke seperti ini sekarang ini kita select all lalu kita ganti menjadi fontnya railway ya kita ganti disini railway yang heavy yang berat ya yang besar kemudian kita block lagi semuanya di angka 250 misalnya nah sekarang kita akan rapatkan lagi disini spasinya antar huruf kita kasih angka 0 kemudian ya ini disini kita bawa ke atas ke atas seperti ini nah fontnya mungkin kita ganti ini di atas warna putih pastikan ya warna fontnya lebih terlihat ya jangan sampai nanti malah tidak jelas ya fontnya oke seperti ini mungkin jaraknya terlalu jauh oke disini sekarang kita akan kasih satu di belakangnya lagi brush ya seperti ini oven slayer kita klik open lalu disini kita bawa ke belakang lalu kita scale nah kita scale nah terlihat seperti ini temannya lebih bagus ya nah sekarang kita akan coba kasih disini lagi ya mungkin ini tidak terlalu fokus ya karena sawinya sawinya mungkin bisa teman-teman hilangkan seperti ini ya kalau mengganggu nah ini bayangannya masih terlihat ya kita hapus saja mungkin seperti ini kita bikin layer baru lagi disini kita buat bayangan disini oke kita tinggal kecilkan lagi kita hapus ya terlalu banyak nah sekarang seperti ini kita akan buat mungkin harganya teman-teman ya kita gunakan bulat seperti ini tekan shift oke lalu kita bikin layer baru disini layer baru kemudian pastikan disini berada di atas teman-teman ya kita kasih warna yang teman-teman inginkan lah disini saya agak warna coklat lebih tua ya kita sembur disini sekarang kita nunkan hilangkan seleksinya kita geser kesini nah kalau teman-teman untuk menggeser ini terlalu besar kerangkanya sampai habis satu halaman ya nah seperti ini kita pergi ke bagian layer lalu kita pilih crop to content jadi lebih kecil dan lebih ringan tentunya kalau sudah mungkin kita kasih disini ya kita klik idr idr enter 15 k oke kita ctrl A kita kasih warna putih dan kita besarkan di angka 200 mungkin op 100 idr 5k nah untuk ornament lainnya silakan teman-teman ditambah-tambah sendiri ya baiklah teman-temannya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati